Praktek aborsi ilegal yang dilakukan seorang dokter gigi di Kabupaten Badung, Bali diungkap polisi. Tersangka sebelumnya sudah dua kali di penjara dalam kasus yang sama. Sang dokter mengakui sudah melakukan tindakan aborsi terhadap ribuan wanita. Rumah di Gang Bajangan, Jalan Padang Lui, Badung, Bali ini menjadi tempat dokter gigi, Iketut Arik Wiantara, 53 tahun, menjalankan praktek aborsi ilegal sejak tahun 2020 lalu. Tersangka ditangkap saat melayani seorang pasien aborsi 8 Mei lalu. Dari lokasi kejadian, polisi menyita alat kedokteran yang digunakan tersangka untuk melakukan praktek aborsi. Pada polisi tersangka mengaku sudah melakukan tindakan aborsi terhadap ribuan wanita yang rata-rata siswa SMA dan mahasiswa. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya iklan jasa aborsi di dunia maya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah tergantar dalam gigi. Bersama malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi dokter gadungan wukitu di luar dokter gadungan memang dokter ya dokter gigi ya. Tapi ilegal, tidak diizit. Mungkinnya secara aturan yang berlaku, yang bisa tetap tidak berhak untuk melakukan praktek tersebut. Aktivis perempuan dan anak nilai praktek aborsi marah karena perdegakan hukum yang lemah terhadap para pelakunya. Jangan hanya menggunakan satu undang-undang kesehatan. Undang-undang nomor 36 tahun 29 pasal 75 ayat 1. Hancam cuma 10 tahun. Tapi subsidirkan ke undang-undang perlindungan anak pasal 80 ayat 3. Plus kan 10 tahun lagi dan 338 pembunuhan dan 340 kapal. Sebelumnya tersangka pernah difonis 2,5 tahun penjara pada tahun 2006 dan 6 tahun penjara pada tahun 2009 dalam kasus yang sama. Tidak kapok, dokter Ari kembali membuka praktek aborsi tahun 2020 lalu. Aryan Tohutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Terima kasih telah menonton!